Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Umam Oficial jadi untuk konten kali ini adalah yang berhubungan dengan nih, darbuka ya jadi untuk temanya saya pilih teori dan materi dalam bermain darbuka kenapa saya bikin konten kayak gini, karena itu penting bagi teman-teman yang masih belajar darbuka, kayak saya karena masih main darbuka juga masih latihan juga jadi simak video ini sampai selesai semoga menghibur dan bermanfaat juga, oke jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe oke, kita langsung ke videonya, check it out oke jadi untuk teori dan materi dalam bermain darbuka itu sangat penting ya, karena kalau kita materi saja yang dipelajarin teorinya nanti kurang ya teori itu apa bang pengalaman atau masukan di seseorang tekar pendapat kayak sharing gitu jadi untuk materi kalau gak diimbangi dengan teori nanti gimana gitu nanti takutnya materi udah diperdalam teorinya kurang gimana kita cara sharing dengan teman-teman yang masih pemula ya kan gimana mau ngajarinnya gitu loh kalau teorinya kurang jadi harus diimbangi diimbangi, oke jadi untuk materi dalam bermain darbuka yang pertama udah saya bikin ya tutorialnya fondasi awal dalam bermain darbuka kenapa fondasi awal selalu saya bicarakan selalu saya omongin karena itu fondasi awal itu penting bagi para pemula kayak saya dalam bermain darbuka jadi fondasi harus kuat ya kan baru kalau sudah fondasi sudah kuat nanti mau ke tingkat selanjutnya enak gitu materi apa yang difokuskan dulu itu fokuskan dulu yang penting niat ya niat karena dalam bermain darbuka dia tuh butuh yang namanya niat istiqomahkan ya usahakan jendengan tuh apa ya luangkan luangkan waktu lah gitu meskipun tuh 15 menit yang penting tangan jangan sampai kaku terutama yang kiri ya kalau bisa semuanya gitu ya dan untuk teori menurut saya pendapat atau masukan pengalaman ya jadi kalau dari saya sendiri contoh kita dimain di paradiddle oh jangan langsung paradiddle kita main di pukulan maksung pukulan maksung kita pakai biasa ya kan pakai biasa terus gimana sih caranya sekiranya variasi tuh gampang mudah diingat mudah dipelajarin gimana sih kita jangan pakai langsung roll jangan dulu meskipun 1-2 ketukan yang jendengan tuh mainkan dari jendengan sendiri kekreatifan jendengan sendiri itu lebih mantap daripada niru punya orang oke dono oke niru gak apa-apa cuma janganlah jangan pas 100% kita niru jangan kita butuh yang namanya kekreatifan juga jadi menurut saya teori itu pengalaman pendapat sama temen gimana sharing kayak gini makanya di darbuka butuh yang namanya sharing begitu bosku oke jadi biar kita ngomongnya santai jangan lupa dohon-dohon dulu ya oke oke jadi bagi temen-temen yang belajar darbuka sama kayak saya ini materinya harus diimbangin dengan teori ya oke jadi biar nantinya tuh enak kalau ada pemain darbuka sama pemain darbuka kita ketemu kita sharing jangan langsung tinggi-tinggian skill-skill jangan ya sesama pemain darbuka di bawah naungan serikat darbuka Indonesia itu butuh yang namanya sharing karena kita kenal darbuka kita jadi saudara oke maka dari situ apa yang diomongin Bang Luffy di channel serikat darbuka Indonesia tentang ilmu-ilmu dari awal itu mohon dipelajari lah buat temen-temen yang ingin bermain darbuka karena itu ilmu tuh mahal iya kan kalau jangan disiasiakan lah selama punya niat untuk belajar darbuka gitu jadi intinya saling support lah gitu coba mampir ke channel serikat darbuka Indonesia atau bangun ahli keribu disana banyak ilmu-ilmu darbuka salah cepat salah cepat cepat bisa gitu yang penting niat tak ingatkan lagi teori dan materi harus diimbangin begitu ya bosku jadi cukup itu ya video yang saya bikin apabila ada salah kata atau salah dalam apa ya menjelaskan tentang teori dan materi saya mohon maaf sebanyak-banyaknya karena saya masih belajar juga di darbuka gitu ya intinya tetap semangat maju bersama untuk mempunyikan darbuka di musadha oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam darbuka sub indo by broth3rmax